kamu juga dari negara tenjo nih selamat datang ini alhamdulillah ya itulah kita kembaliran TABU juga dari Jakarta aktor juga, artis juga yaitu Bang Tabah Penemuan ini dulu saya nombor-nombor di Jakarta ditemenin sama dia kalau gak ada temen dia gak ada temen saya di Jakarta dulu ini supaya Abdul kayaknya Bang Tabah sendiri yang ini nih atau ngasih bojangan dulu lah lomba itu apa seperti apa kayak gitu kan jadi ada cerita lucu dulu Bang Tabah tahun berapa kita ya yang ke Borong Panjang pakai kereta itu tahun berapa Mas 25 tahun yang lalu Bang Tabah ini lagi ngetop-ngetopnya main sinetron sama Nika Ardila waktu itu ya terus saya bikin nombor puisi di Borong Panjang masukannya lah 25 tahun yang lalu masih ganteng lah ya masih ganteng kesaksa juga gue dulu ganteng juga kan ganteng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini orang islam kalau bukan sih ganteng bilang ya ya anak band juga harus atau agama lagi gue juga anak band gue anak punk gue serius gue lahir dulu nama band gue marginal sama Bobby sama Mike gue pendirinya ya nah gue hijrah dia tetap menjadi anak punk gue gak gue anak emak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi teman-teman kenapa gue dateng kesini gue apa saya nih bebas ini ruang bebas kenapa aku dateng kesini iya gak pantas ya gak pantas kenapa gue dateng kesini dan gue paksakan dateng kesini gue punya sejarah panjang tadi baru uleh ceritakan karena gue sebenarnya ulehnya salah harusnya gue lombok baca puisi gue jurinya harusnya pemenangnya udah lombok baca puisi ada nanti harus baca kalau gue bilang jelek gak jadi menang deh ya karena gue sampai sekarang ya belum bisa dikalahin lah kalau baca puisi serius serius karena baca puisi gue dikirim ke Malaysia untuk mewakilkan Indonesia antar mahasiswa untuk kalau di nasional dia gak boleh buat ikut lomba lagi gue karena sering menang gitu nah jadi gue sama uleh ini dari gue bujangan lah ya gue bujangan juga bukan udah punya bini loh kan gue udah tua loh enggak ya bujangan juga 25 tahun yang lalu sampai sampai sekarang gue masih bingung nih jalan kemarin ini gue masih bingung gitu karena udah lama sekali dan alhamdulillah mulai terbuka pikiran gue akan parung panjang salah satu peserta film pendek itu semi-semi inilah dokumentasi ya dokumentasi yang menceritakan bagaimana sekarang jalan sudah enak ada tuh gue gak tau deh namanya siapa akhirnya akhirnya truk-truk udah ada jamnya sekarang dulu dulu Masya Allah gue berangkatnya kapan sampai lebaran haji kali pangking menemunya truk lagi truk lagi dan itu alhamdulillah gue tadi buktiin gak ada lagi truk alhamdulillah malam nah jadi teman-teman uleh beberapa kali gue suruh pindah loh kenapa sih leh seneng banget di palung panjang kayaknya di peta waktu gak ada palung panjang dimana gak ini serius waktu itu waktu dalam perjalanan gue naik kereta itu karena gue anggap dia orang kreatif gitu dan sampai sekarang dia bertahan loh di palung panjang tepuk tangan loh dia salah satu seniman yang patut dilestarikan gue mau pinah gak ada duit serius loh lo kurang-kurang miskin loh gue tau dia ini salah satu orang kreatif kenapa gue bilang ini bukan gue memuja-muja dia dan memuji dia kalau gue fair apa adanya apa yang gue lihat apa yang gue baca dan itu yang gue ucapkan dia bilang gue kalau pindah gak ada lagi orang yang bercerita tentang palung panjang nah gue langsung tertarik ini orang ini banget apa nasionalis ya apa sih namanya daerah kedaerahan banget gue sendiri udah pindah-pindah dan sekarang gue akhirnya satu kabupaten lah gue pindah di pokor di sentul nah kita udah berbicara banyak juga bagaimana kalau begini begini-begini terus sih gak masalah juga cuma gue pengen ini yang temen-temen yang udah tahun ke-6 ini kenapa gue juga mau dilibatkan sama ulek jadi juri karena kalau gak mulai dari sekarang kapan lagi nih ya orang-orang kreatif model kayak kalian semua ini kalau gak dikasih wadah dibiarkan dan ulek syukur-syukur dapat support dari temen-temen kalau gak ada gimana selesai kan selesai ngarepin pemda ngarepin ulek ngaku sama gue itu dia temen dekatnya bupati sampai sekarang begini aja temen bupati kan ngawur kalau temen bupati kan rambutnya rimis segala macem ngomongnya enak duit sana duit sini kan gak ngaruh jadi orang independen seniman model-model gue bilang 25 22 24 24 24 peserta yang masuk itu adalah seniman-seniman cikal bakal yang akan gantiin kita-kita orang harus ada 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 yang lu taruh di rel itu harus seperti itu juga gue mau berangkat jadi seniman gue gak mau seperti ule gak mau seperti yang lain gue harus jadi diri lo sendiri masing-masing nah maka itu dari banyak film yang gue saksikan kreativitas kreativitas apalagi ada anak SMP ya kan gue sempet merinding ini nekat apa gimana gak ada yang ngasih tau ini masih blow on maksud gue gitu dalam pikiran gue tapi ini satu desakan yang memang gue harap gak di panjang panjang aja muncul di daerah-daerah mana aja kalau memang cikal bakal udah ini penulis skenario yang cukup handal dan di seganil di penulis taskah gue nonton jadi syuting sinetronnya dia udah gak ke turungan deh dari Fatih Kampung Jawara Madun apalagi pokoknya lo udah deh gak mati-mati artinya kreativitas kreativitas ini lo harus punya temen makanya itu dia bilang rumah hitam putih hitam putih acting ini tadinya dia pengen apa support Solomon gak masalah juga tapi gue bilang leh jangan tinggalkan itu leh lo harus munculkan jangan cuma penulis ule tb dari parung panjang tapi ada director ada aktor ada artis ada editing ada semuanya nah inilah jika bakal lo semua punya wadah dan punya usaha dari awal ini ini menurut gue maka itu gue oke leh sesibuk apapun gue gue akan ikut nah Alhamdulillah kemarin baru selesai gue bikin webseries sekarang kan apalagi eranya sekarang udah digital bro ya gitu tv ini udah mulai ditinggalkan orang digital yang kemarin gue sudi dan mereka mau bayar mahal jadi namanya go play lo masuk aplikasi gojek nanti masuk ke go play film-film webseries yang gue bikin 10 judulnya jadi ngaji September mulai launching di go play nah belum netflix belum apalah namanya nah ini sebenarnya wadah lahan buat lo semua bro nah orang-orang kreatif seperti lo harus bergerak dari sekarang jadi jangan hanya membuat film lo harus cari kemana nih harus lo pernah nonton video.com gak yang gak tau loh semua ya kasian amat loh video.com di aplikasi itu jelek-jelek bandingan peserta ini loh peserta parung panjang serius dia cuma bisa dekat betul ya gue ngomong serius lo nonton nonton terni mantabih seti lantai 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 tidak mampu mempengaruhi maka izinkanlah aku mencintai atau boleh tinggalku segera sayang padamu izinkanlah aku mencintai atau boleh tinggalku segera sayang padamu dan kau maafkan bukan mencintai tapi aku mencintai sayang padamu mencintai sayang padamu mencintai aku mencintai aku mencintai sayang padamu terima kasih terima kasih sudah lah yang penting negara aman dikit waduh sebenernya sih untuk lagu yang berikut ini harus duet ya karena kita dari kemarin gak nemu temen duetnya yaudahlah sendiri aja lagunya lagu ini Cici Paramida sama Cacandika lagunya Reza lagunya Reza Reza itu sama Cicamu berarti ke panas maaf Wajahnya selalu terbaik Saat kau di sisi ku Aku dan kamu tak akan tahu Mengapa kita tak berpisah Bahwa kita tak akan pernah tahu Biarlah aku menyimpan banyak Dan biarkan langsung Aku tak menjadi perangai Dan menjaga lagi Meskipun aku tetap Terima kasih telah menonton Biarlah aku menyimpan banyak Dan biarkanlah semua Menjari kenangan Menjauh kisih dalam hati 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 Aku dan kamu tak akan tahu Mengapa kita tak berpisah Oke terima kasih Dia tiga kali naik Oh iya Berarti ini lagu selaman Iya Menjauh kisih dalam hati Aku melihatmu Terima kasih Menjauh kisih dalam hati 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 Tuhan tolonglah aku Tuhan tolonglah aku Tuhan tolonglah aku Bahwa ku cinta padanya Bahwa ku cinta padanya Bahwa ku cinta padanya Bahwa ku cinta padanya Tuhan tolonglah aku Tuhan tolonglah aku Terima kasih banyak Lagi Laku Tempsong Ada yang apa Cek Edo Kita istirahat dulu Nanti lanjut lagi ya Oh iya kasihan jadinya Oh iya oke Satu lagu lagi baru sirahat Satu lagu lagi baru sirahat Ya Ini aja lah Ini aja ya Ya udah satu lagi ya Udah lama gak ini ya Jadi ngap banget ya Iya lah Lalu banyak di dalam rumah ini Vokalis banyakin olahraga Membernang Aduh Kemarin mau keluar rumah Gak boleh katanya Kenapa? Tangan kena virus Ada Yuk satu lagi-lagi Masih dari lagu Salomon ya Ini mudah-mudahan Keren doang saya Buat teman-teman semua ya Setelah beberapa bulan Atau Iya berapa bulan ya Kita ketemu Mudah-mudahan hari ini Kita semua sehat Selalu diberikan Ke rejeki yang berkaya Saat turis Saat turis Kebilangan arah Aku membutuhkan dirimu Untuk temaniku Lagi Aku coba bertahan Jalani hidupku Tanpa adanya dirimu Yang terlalu Jauh Apakah kau tahu Di dalam hidupku Selalu memimpirkanmu Apakah kau merasa Mindunya hatiku Apakah kau ada Contohnya hatiku Contohnya hatiku Mindunya hatiku Aku merasa Jalani hidupku Jalani hidupku Jalani hidupku Memimpirkanmu Jalani hidupku 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 udah ada belum tumpang tumpang-tumpang sekalian tumpang di sini ya kan pulang tahun ganteng juga ikutan itu kan ini sudah langsung kon sini con sebentar like the hell cut like the hell cut Sub indo by broth3rmax